Pemisah Kina Kina merupakan tanaman obat yang telah dikenal cukup lama. Tanaman Kina diambil kulitnya karena banyak mengandung alkaloid sehingga bermanfaat untuk obat. Kandungan alkaloid bermanfaat untuk penyakit malaria. Saat ini pemanfaatan Kina semakin berkembang, antara lain sebagai obat kejang otot, pembuatan tamiflu obat flu burung, sebagai katalis yang efektif serta untuk industri minuman ringan, biopestisida, serta kosmetik. Selain itu, tanaman Kina saat ini berpotensi menjadi obat virus corona yang tengah merebak di sejumlah negara. Potensi tersebut setelah adanya temuan kloroquine fosfat sebagai penangkal virus corona. Kloroquine fosfat merupakan obat sintetis untuk mengobati malaria, serta obat alami untuk malaria terkandung dalam pohon Kina. Kloroquine merupakan bentuk sintetis dari quinine yang tergandung secara alami dalam kulit pohon Kina. Sebenarnya apa ini? Ya, awalnya Kina kita kenal sebagai bahan baku minum, apa nama, untuk obat malaria, ya. Kemudian belakangan berkembang untuk, apa nama, obat-obat farmasi lainnya, termasuk yang kini sedang lagi bumi adalah untuk tonic water, minuman berkarbonasi sejenis Coca-Cola lah mungkin yang kalau ada di pasaran. Nah, di situ ada yang namanya rasa pahit. Rasa pahit yang ada di Coca-Cola atau peminuman berkola lainnya itu memang didatangkan dari Kina, yang menurut dari food safety-nya Eropa, itu batas maksimal kinin yang ada di minuman itu 100 mg per liter. Nah, belakangan diketahui bahwa virus corona ini bisa dicegah aktivitasnya dengan obat malaria yang mengandung chloroquine, ya, di mana chloroquine sendiri ini sudah tersedia secara alami di tanaman Kina atau di kulit Kina. Puluhan tahun lalu, Indonesia sempat merajai ekspor komoditas tanaman Kina. Namun, produksi Kina di Indonesia terus mengalami penurunan termasuk di Kabupaten Bandung. Masalah pola pikir yang instan menjadikan pertanian Kina di Indonesia terus merosot. Sejak mulai ditanam hingga dapat dipanen, tanaman Kina tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni 7 hingga 8 tahun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV